dari Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, selamat sore semua. Selamat sore. Baik, Pak Daniel, sembilan partai politik, Pak Daniel, diundang. Apakah ini sinyal penjajakan akan ada partai politik yang juga ikut gabung bersama PKB dan juga Gerindra? Atau bagaimana, Pak Daniel? Ya, terima kasih. Selamat sore. Nah, kalau itu mungkin akan menjadi bonus ya. Misalkan ternyata dari pertemuan ini akan ada pertambahan partai-partai lain yang untuk bergabung ke KIR. Tetapi semangat utama dari PKB mengundang seluruh Ketua Umum Partai lain untuk menghadiri peringatan satu abad NU dan 25 tahun PKB adalah agar di dalam kesempatan momentum yang berbahagia ini seluruh partai bisa berkumpul bersama, semakin akrab, semakin bisa bersama-sama melalui masa-masa politik yang memang nanti dianggap sebagai penuh persaingan, tetapi meskipun berbeda pilihan, tidak menimbulkan kecemasan dari masyarakat. Masyarakat bisa melihat langsung bahwa seluruh Ketua Umum bisa bersama berkumpul sambil tertawa, ikut merasakan berbahagia bersama pada saat hari ulang tahun peringatan 25 tahun PKB ini. Baik. Pak Daniel, tadi kita lihat ada Bu Puan Maharani ada di jajaran temu undangan juga. Ini apakah ada rencana pertemuan dengan Puan Maharani di sela-sela acara HARLA? Karena kan ada rencana juga mempertemukan Muhaimin dan Bumegawati. Ya, otomatis tadi kita saling ketemu ya, termasuk dengan Bapuan, termasuk tentu dengan Pak Presiden, termasuk dengan Bapuan, termasuk dengan Pak Perbowo. Mereka saling, saya nggak tahu, saling berbicara dan berbisik-bisik. Saya lihat juga tadi Mbak Puan duduknya juga bersebelahan dengan Cahimin. Tentu kita, saya nggak paham karena nggak mendengarkan langsung, tetapi kita berharap juga bahwa jadwal pertemuan antara Cahimin dengan Ibu Megawati bisa segera terlaksana. Mudah-mudahan ya sebelum peringatan proklamasi Republik kita nanti. Bang Deddy, ini kan yang diundang Ketua Umum, tapi juga ada yang memberikan utusannya, satunya PD Perjuangan, diutusnya Mbak Puan nih. Ini bagaimana, apakah juga termasuk cara masih penjajakan nih dengan PKB atau bagaimana Bang Deddy melihatnya ini? Ya pertama, di luar konteks Pilpres ya, saya kira hubungan PKB dengan PD Perjuangan itu sudah sangat lama, sudah sangat mengakar. Yang kedua, hubungan antara Ibu Mega dengan Cahimin juga sangat dalam dan sangat lama gitu ya. Jadi saya kira, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat Harla NU yang ke-NU, PKB yang ke-25. Saya berharap PKB tetap bisa besar, terutama sebagai partai yang kaum nahdiin gitu ya. Kita, kalau saya melihat pertemuan hari ini, Murni adalah satu event yang menunjukkan kebersamaan semua partai-partai politik yang ada saat ini. Dan saya kira tidak ada kaitannya dengan proses-proses menuju koalisi permanen, kira-kira seperti itulah. Tapi dari hari ini kita melihat bahwa PKB benar-benar nih, seperti disebut oleh teman saya di Komisi 6, katanya partai penentu bangsa. Kira-kira seperti itu. Saya kira itu saja, Mas. Tapi ya, bukan tidak menutup kemungkinan juga ya ada pertemuan di sela-sela acara ini ya, Bang Dini, bisa jadi. Kalau di sela-sela pertemuan, saya kira ya bisa jadi ya. Karena kan itu juga pasti jadwalnya pada. Tapi kalau pertemuan Pak Muhammad dengan Ibu Puan Maharani, saya kira hampir setiap hari mereka di DPR bertemu ya. Kan sama-sama pimpinan DPR. Di luar itu juga sering bertemu. Pak Sekjen, kita juga sering bertemu dengan para pengurus PKB. Oke. Mas Toto, gimana nih? Anda melihat memang masih cair ya, partai politik hingga saat ini, walaupun masing-masing ini pihak sebetulnya sudah deklarasi ya, sudah mengumumkan dengan siapa, mengusung siapa, Mas Toto? Ya, pertama selamat ya buat Bang Daniel hari pulang tahun ke-25 PKB. Dan kita tahu sudah banyak yang sempat bahkan dikritik 5% tahun 2009, hanya 28 kursi, tapi kemudian berhasil membuktikan sekarang menjadi partai yang patut diperhitungkan, baik dalam konteks pilek ataupun pilpres. Kenapa saya sebutkan itu? Artinya memang harus diakui bahwa PKB ini memiliki bergening yang sangat kuat dalam konteks pembentukan koalisi pilpres. Kalau kita lihat misalnya kekalahan Pak Prabowo dua kali, itu salah satunya hitung-hitungan elektoralnya adalah kalah dalam memenangkan daerah Jawa Timur, terutama 2019 kalahnya makin membesar. Dan suka atau tidak itu kan adalah basis nahdiin. Dan juga fakta membuktikan kekuatan elektoral terbesar nahdiin dengan berbagai macam kontroversi pandangan para pengamat itu masih ada di basis PKB. Sehingga 2024 peran PKB menjadi sangat besar. Dan kalau berbicara apa yang terjadi hari ini, saya tetap melihatnya sih ini sebuah acara syukuran saja. Konteksnya kan banyak ketahuan partai yang diundang. Nah kalau dilihat selah-selah pertemuan, yang menarik sebenarnya tadi ada yang tersebar ya di sosial media, pagi-pagi itu ada pertemuan Caibin dengan Mas Ganjar. Walaupun kita tidak tahu isinya apa ya, kalau kita lihat kayaknya dari pakaiannya Mas Ganjar seperti habis jogging, tapi pagi itu. Artinya kan memang komunikasi terbuka, bahkan bukan dalam konteks secara formal antar pimpinan partai. Ketika bicara Mas Ganjar kan sudah resmi, jadi capresnya PDI Perjuangan, tadi pagi ditemu secara pribadi misalnya dengan Caibin. Artinya bisa disebut selama belum ada pendaftaran KPU nanti, Janur Kuning memang belum berkibar dan apapun masih mungkin terjadi, walaupun kita sudah melihat adanya deklarasi-deklarasi termasuk kemungkinan PKB untuk bergabung tetap dengan Pak Prabowo ataupun dengan Mas Ganjar. Nah itu dia, masih cair. Kenapa sih Pak Daniel diadakan di Solo? Solo kan identik nih dengan Pak Jokowi dan juga keluarganya. Apa ini juga bagian dari penjejakan PKB, Pak Daniel? Sorry, tadi putus-putus Mas. Tadi disinggung Pak Daniel soal Caibin ketemu dengan Pak Ganjar di pagi hari, terus ini harlah diadakan di Solo, Jawa Tengah yang identik juga dengan Pak Jokowi dan keluarga Pak Daniel. Apakah ini bagian penjejakan juga loh PKB? Ya tadi saya kebetulan mendamping itu pas ada pertemuan Caibin dengan Mas Ganjar. Penjejakan tentu gini, bukan dalam konteks penjejakan ya. Karena kan sekarang ini kami masing-masing sudah punya koalisi tersendiri dan masing-masing merasa solid dengan koalisinya. Ada tiga koalisi. Tetapi meskipun begitu, kami selalu diminta oleh Ketua Umum agar intensif berkomunikasi dengan seluruh partai. Apalagi terhadap PDP tentu. Karena tadi secara ideologi, secara historis kami mempunyai hubungan yang sangat kuat. Jadi meskipun komunikasi intensif ya tidak harus selalu dihubungkan dalam konteks penggabungan koalisi. Meskipun saya juga tidak tahu bisa saja terjadi. Tetapi sejauh ini masing-masing koalisi merasa solid. Demikian Mas. Masih merasa solid, tapi banyak pertanyaan. Kenapa PKB sampai ada rencana nih mempertemukan Wahai Meniskandar dan Megawati Soekarno Putri. Pak Deddy, nanti dijawab saya jeda ya. Dan juga Pak Daniel, Mas Loto, tetap bersama kami di program Kompas Petang Saudara. Terima kasih telah menonton!